Monica dan Summer pindah ke kamar asrama. Mereka suka, meskipun hanya ada satu tempat tidur. Oh, apa ini? Matahari baru saja jatuh dan mendarat di kamar kita? Bukan, itu perhiasan mahalnya Emma. Uangnya akan memperbaiki situasi. Tahun ini, Emma memutuskan siapa yang dinominasikan untuk Oscar. Penonton para pesaing di ponsel itu sangat konyol. Dia butuh layar besar. Tablet lebih baik, tapi memegangnya melelahkan. Lengannya yang kecil tidak sanggup. TV layar datar besar adalah ide yang jauh lebih baik. Emma membuang sampah ke teman sekamarnya, biar mereka yang mengurusnya. Summer rindu rumahnya. Dia membuat tiruan kamar tidur. Hari Emma sudah penuh rencana. Dia sangat lelah. Dia butuh istirahat. Monica harus berurusan dengan tugas seorang kaya. Ini membuatnya stres. Tapi sekarang dia punya ide menarik. Jemuran? Siapa yang butuh? Dia buat papan rencana dari tali. Dia sangat produktif. Monster apa ini? Oh, itu Summer. Kita harus terbiasa. Dia menggambar kalender versi sendiri. Tidak ada yang lain selain Senin. Emma suka hari Jumat dan tampak bagus. Tidak ada ruang untuk alat riasnya. Lembaran kertas hijau menyelesaikannya. Rak merah muda imut ini akan menyimpan alat riasnya. Monica sangat kagum. Apa itu sihir? Dia suka menggunakan tangannya. Jika dia mengocok styrofoam seperti sedang menindas, dia bisa mengubahnya menjadi rak tanaman. Seperti kutub buku. Summer lebih tertarik bermanifestasi. Jika ingin sesuatu, gambarlah. Itu sejauh yang dia bisa. Berhenti melamun dan lakukan sesuatu. Itulah gunanya teman, kan? Masih ada sisa lembaran karton dari TV Emma. Monica akan membuat sesuatu. Dia merasa terinspirasi. Tapi tidak tahu akan membuat apa. Dia harusnya tidak minum kopi. Tapi itu keren. Oh, lebih keren lagi. Bisa dimainkan atau jadikan lampu gantung. Itu gila. Penemuan Monica tidak terlalu kuat. Menertawakan orang miskin menyenangkan. Tidakkah kau ingin melihat ini dalam cahaya lampu emas? Oh, jangan marah, Monica. Ada cukup cahaya untukmu. Summer harus menerangi bagian kamarnya dengan lilin kardus. Oh, tidak. Lilinnya padam. Dia harus menggambar yang baru. Monica marah pada temannya yang kaya. Dan dia ingin menemukan cara menghujani paradenya. Bola lampu yang padam berubah menjadi taman gantung. Aku yakin semua akan kiri. Emma tidak terkesan. Summer melihat kardus sebagai tanaman yang tidak perlu disiram. Sistem listrik gedung tidak bisa menangani semua ketegangan ini. Kita harus apa? Jika ponsel Emma mati, tidak akan bisa belanja online. Summer bisa membantunya. Keluarganya biasa menerangi rumah dengan roda yang mereka kayu bergantian. Lalu belajar tentang tenaga angin. Untung mereka tidak memasang jendela. Emma sudah berkeliling dunia. Menara Eiffel bahkan pernah datang mengunjunginya. Emma lebih cantik dari Menara Eiffel. Monica juga punya banyak kenangan indah. Tapi tidak terlalu layak dibanggakan. Summer tidak punya foto. Sepupunya pernah menggambarnya, tapi dia membakarnya. Saatnya mengubah itu, dia harus dapat catatan tahun-tahun terbaik hidupnya. Hal-hal kecil membuatnya terkesan. Summer membuat kamera. Itu lucu. Tidak mungkin berhasil. Ayo bersuap foto. Apa? Summer memakai sweater berbeda di gambar. Kamera kardus tidak pandai menangkap warna. Saat pagi hari di sini panas. Emma memasang unit AC yang kuat. Hei. Angin memberikan kilas balik Summer ke serigala yang dulu menghancurkan rumahnya. Bagaimana kalau memakai kipas saja? Sekarang dia harus melayani temannya dan bertindak sebagai pelayan. Panas membuat Summer menganggap kipasnya bagus. Sekarang akan menempel di dinding. Wow. Summer juga ingin mendekorasi kamarnya. Karpetnya akan memberitahu bahwa dia nyonya rumah yang baik dan juga miskin. Emma punya uang tapi tidak peduli apapun. Hei. Dan Summer bertekad untuk balas dendam. Lem akan membantu mereka tetap bersama. Hampir berdekatan. Emma mengajari Monica untuk bergaya. Sebuah tas menceritakan banyak hal. Monica punya tas yang mengatakan dia menjual es krim. Summer tidak mau ketinggalan. Dia punya kerang kardus dengan mutiara di dalamnya. Itu lucu. Oh, tunggu. Tas kulit? Itu gila. Summer mengalahkan kedua teman sekamarnya dalam satu jurus. Memilih riasan lebih sulit daripada kalkulus. Emma perlu meja emasnya. Tidak. Monica sangat panik. Riasannya tidak akan muat dimanapun dan dia terus kehilangan. Dia mengubah celana jeans susah menjadi tas rias. Jadi sekarang dia harus memakainya? Tidak mungkin. Gantunglah di dinding. Sementara itu, Summer membuat sikat dari karton. Butuh waktu lama, bahkan tidak berhasil. Hei, ini tahun 70-an. Gaya rambut mereka kembali. Emma menghabiskan pizzanya dan membuang sampahnya ke bawah. Monica dan Summer mungkin bisa membuat sesuatu dari itu. Summer tidak suka sikatnya, tapi dia suka kardus. Laptop akan sangat berguna. Apa Sandy Wi-Fi-nya? Monica belum pernah melihat ini sebelumnya. Keyboard Pepperoni sangat realistis. Pepperoni membuat Monica tertawa lebih keras daripada badut. Monica sangat kuno dan dia menyirami tanamannya dengan tangan. Sementara Emma punya pot penyiraman sendiri. Dia juga butuh penyiraman. Oh tidak. Air membuat rambutnya yang mahal menjadi keriting. Monica benci ditertawakan. Dan juga robot. Dan Summer tidak punya apapun. Dia tidak mengerti kenapa Emma berusaha untuk menurunkan berat badan. Itu tidak sepadan. Emma terobsesi dengan angka kecil ini. Meskipun itu menakuti Summer. Bagaimana cara kerjanya? Kenapa tidak melepaskan aksesori yang berat? Eh, angkanya masih menakutkan. Summer menggambar timbangan kardus untuk temannya. Menunjukkan angka apapun yang kau gambar. Summer salah menuliskan nomor. Emma, timbangannya tidak positif untukmu. Setelah berolahraga, enaknya makan. Summer tidak berolahraga, tapi juga belum makan selama beberapa hari. Jadi dia mencuri donat dari temannya. Makanan curian lebih enak dari makanan biasa. Summer berada dalam bahaya. Emma tidak akan membiarkannya lolos. Summer terkejut. Tidak menyangka ada ular, ya? Apa rahasia kesuksesan, Emma? Mungkin musik yang bagus. Monica perlu earphone. Paket. Ini kotak yang besar. Apa isinya? Wow, mereka menyesuaikan ukurannya. Saat para gadis miskin bersih-bersih, Emma memberi mereka banyak pekerjaan. Selesai bersih-bersih, mereka akan bosan. Jangan berteriak atau sakit kepala Emma makin parah. Kemiskinan begitu berisik. Sapu untuk penyihir. Gadis kaya memakai kartu kredit. Temui robot vakum. Teman-teman, istirahatlah. Profesional sedang bekerja. Semua berkat kekayaan Emma. Dia juga harus pergi. Kenapa benda ini menyala? Emma juga ingin menterakir Monica. Dia punya kejutan untuknya. Earphone biasa. Tidak ada lagi memar. Summer juga punya sesuatu untuk temannya. Tas yang selalu dia inginkan. Monica punya kejutan. Dua apel untuk Summer. Hanya satu yang beracun. Sekarang mereka berteman baik. Oh, mereka punya tamu. Siapa itu? Teman sekamar lagi? Tidak mungkin. Pindah ke asrama memang mendebarkan. Mereka tidak sabar dengan kehidupan kampus. Summer ingin dapatkan ranjang terbaik untuknya. Tidak boleh seperti itu. Emma menyarankan bermain gunting batu kertas agar semua adil. Tapi Summer sudah menang. Sekarang dia sedang merayakannya. Orang tuanya memberikan kartu kredit mereka. Kesalahan besar. Summer menghambur-hamburkan uangnya. Emma harus menggunakan apapun yang ditinggalkan oleh saudarinya. Emma mencari-cari kemana saja. Tapi tidak bisa menemukan gaun kesukaannya. Dia akan menikah dengan mengenakan gaun. Oh, tidak. Gaunnya menjadi kanopi saudarinya. Menurut Summer, Emma tidak akan menikah dalam waktu dekat. Dia bisa pakai uangnya. Tidak baik mencuri tirai kamar mandi saat seseorang sedang mandi. Tapi kau bisa ajukan tawaran. Tirai ini sama bagusnya dengan kanopi Summer. Summer sangat suka membaca buku komik. Di sini sangat gelap dan penglihatannya bisa rusak sebelum dia selesai membaca. Dia harus membaca tutorial di YouTube. Emma tidak bisa tidur seperti ini. Tapi dia dapat serpihan emas dari kakaknya. Sekarang kamarnya terlihat sangat mahal. Dan ini berkat lampu gantung mahal. Ada seseorang yang ingin memanjat masuk dari jendela. Oh, itu hanya ranting pohon. Dia bisa gunakan untuk membuat lampu. Ranting, lem, lampu, dan sejumput cinta. Lampu buatan Emma sudah selesai. Tidak lama Emma mulai membaca, Summer pun mulai mengganggunya. Seseorang sudah memasang perosotan untuknya. Dia tidak mau turun dengan tangga. Dia menginginkan eskalator, tapi permintaannya ditolak. Tapi dia sangat ingin memiliki kolam renang berisi coklat. Ah, bukankah itu mimpi setiap anak? Kartu kreditnya membuat permohonannya menjadi nyata. Semua makanan manisnya bertebaran di mana-mana, bahkan keranjang Emma. Sekarang kamar mereka akan terasa lengket. Meja riasi ini terlalu kecil untuk mereka berdua. Mereka hanya bisa melihat wajah mereka di depan cermin. Emma mengambil sesuatu dan menyisihkannya. Dia harus sembunyikan tas riasan yang diambilnya. Sebuah makaron? Benarkah? Mulai sekarang ini berguna. Dia merias wajahnya atau sedang makan. Hanya Summer yang percaya pada ini. Dia fokus pada diri sendiri. Oh, ini ada makaron lagi. Tapi lebih besar. Kalian melihatnya? Seniman modern yang paling terkenal di dunia baru tiba dari Paris untuk melukis keajaiban dunia yang ke-8. Summer harus membayar mahal untuk bertemu dengannya. Tapi alerginya berulah. Sang seniman malah terkesan. Summer menyarankan beberapa perubahan. Sang seniman membuatnya. Tapi yang original lebih baik. Summer punya opini-nya sendiri. Dia sudah bosan dengan kesenian. Waktunya makan. Summer punya pola makan keripik kentang dan soda. Emma tidak menyangka akan kedapatan hujan sampah. Itu tidak sopan. Tunggu. Mungkin dia bisa membuat sesuatu dengan ini. Dia bisa membuat figura foto dari sedotan dan permen karet. Tapi ini foto terbaik yang bisa ditemukannya. Lihat. Kaleng kosong. Apa yang akan kau buat dari ini? Melukis? Ayo lihat apa yang dilakukannya. Baiklah. Ternyata manis juga. Dan ini beberapa bunga. Mimpi yang indah, Emma. Sodanya membuat bunga-bunganya bermutasi. Summer, saudarimu memberikan bunga ini untukmu. Summer mencium aroma makanan. Pasti ada di suatu tempat. Saudarinya membuatkan makan malam. Summer mempunyai uang, artinya dia punya kekuatan. Makanan Emma menjadi miliknya. Oh, aku hanya mengamankannya darimu, Emma. Kau kan tidak boleh makan coklat atau makanan cepat saji sebanyak ini. Emma mendapatkan sampahnya. Kenapa tidak membuat sesuatu dari itu? Kau menyukai hal ini, kan? Emma mendapatkan kotak penuh barang dari penghuni sebelumnya. Tidak mudah mengetahui mereka orang seperti apa. Emma melihat kesempatan di mana-mana. Dia bisa gunakan lensa dan kotak untuk membuat proyektor. Memang ini bukanlah 4K HD, tapi ini lumayan bagus. Selain itu, dia punya kentang goreng untuk dinikmati. Ada suara apa itu? Alur ceritanya cukup menarik. Dia memesan TV dengan imersi penuh untuknya. Tidak, turunkan efek imersinya. Dia baru saja ditipu. Summer mengambil uang dalam jumlah banyak. Semua uang ini akan diubah menjadi bantal yang empuk. Bagaimana dengan suak karyaku, Emma? Emma mendapatkan selembar bulu. Dan dia bisa menggambar di atas bantalnya. Kalau kau bisa bermimpi, lakukanlah. Selamat pagi, para pemimpi. Manifestasinya berhasil. Dan itu di wajahnya Emma. Setidaknya dia punya uang. Semacam itu. Ini harus diunggah ke story-nya Summer. Summer berjanji membantu Emma untuk naik ke loteng. Ya, dia berhasil. Dia berhasil naik ke loteng. Ya kan? Emma sedang merencanakan sesuatu yang besar. Apa itu? Hmm, buku catatan? Baiklah. Buku harian memang ketinggalan zaman. Apa ini dibuat menurut pesanan? Apa ada kunci khusus? Rahasia pribadimu harus dilindungi. Buku harian Emma terjaga dengan gembok besar kertas karton. Summer seharusnya tidak meragukannya. Bagaimana keluar dari yang satu ini, Houdini? Berbagi ruangan dengan saudarimu membuat kalian sering bertengkar. Jika kalian hanya punya satu pengering rambut. Oh, anginnya sangat pelan, Emma. Summer kalah dalam pertarungan, tapi tidak dalam peperangan. Dia bisa menggunakan kipas angin untuk mengeringkan. Hei, jangan dinyalakan terlalu kencang. Summer pun bisa tertiuk. Anginnya terlalu kencang. Emma tidak punya kesulitan. Rambutnya terlihat keren. Suka video baru kami? Pastikan beri suka dan berlangganan. Tulis di komentar jika pernah punya teman sekamar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.